Ini aja, bismillah, semoga Panjenengan sebagai pemirsa, kersom, membeli rumah saya. Dan semoga aja Gusti Allah ngejabai, saya mempunyai suami yang jujur, setia, suami hanya milik saya sendiri, tidak boleh milik orang lain, itu saja. Saya tidak nyuruh neko-neko, hanya satu, setia, jujur, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, hari ini saya ketemu ibu Mami Lingga ya? Ya, Lingga Hartini, biasa dipanggil Mami Lingga. Saya mau ini, mau menjualkan rumah membantu ibu ini yang ada kesulitan tentang ini mau menjual, baru ada masalah dengan ekonomi, mau menjual rumah, dan yang sangat menarik itu teman-teman, kalau berjodoh siap menjadi istri yang soleha ya teman-teman. Ya, siap, bismillah saja, bila berjodoh. Itu nanti pembicaraannya nanti, saat ini saya mau membicara tentang rumahnya dulu, rumahnya berada di mana, ibu? Rumah saya berlokasi di Seragenlor, RT1 RW9, ngelorok Seragen. Lebih tepatnya kalau jenengan semuanya tahu pasar ngelangon, jenengan semuanya ke timur, nanti ada Ringrut Utara, Keselatan, ada klinik, klinik Intisari, nanti Keselatan sudah sampai lokasi. Terus gambarannya, bu, lokasinya itu, daerahnya itu dekat dengan apa? Mungkin dekat dengan kotanya, alun-alun, atau bupati itu? Gambaran lokasi gubuk saya itu utara nih, alun-alun. Lebih pastinya depan TPA Ababil 1. Jadi kalau jenengan orang muslim, lebih enak kan ada ini, TPA Ababil itu untuk kita bersolawat, kita berdikir, disitu ada ponpes Ababil. Terus speknya, bu? Maksudnya? Speknya, rumahnya itu ukuran berapa? Oke, untuk spek ukuran rumah, itu 173 meter, 3 kamar tidur, 3 kamar mandi, 3 ruang tamu, 1 tempat mobil alias bagasi, 1 ruang buat gapur. Saya lihat juga tadi ada dartnya ya, bu, yang depan sudah ditingkat ya? Ya, itu sudah ditingkat, tapi karena kondisi uangnya tidak memadai untuk membangun lagi, makanya kita beri kehabisan uang. Ini sangat menarik sekali teman-teman yang mau berinvestasi, yang mau beli rumah, silahkan ya, nanti saya cantumkan WA-nya Ibu, dan juga saya cantumkan di link deskripsi ya teman-teman. Gimana, Bu, ceritanya itu gimana? Sampai juga rumah itu gimana? Ya, intinya ya, itu setelah Corona itu, kan sebelum Corona kan kita punya banyak usaha lah, karena kita kan sendiri alias single parent sudah 15 tahun lamanya, gitu. Kita punya dua anak, tapi karena satu mboten kersotimomong alias sambut dipundut kalian gusti, ini kita hidup tinggal dengan kakak Mas Galuh, dalam arti anak saya yang barep. Itu dulu umurnya 21, saya sendiri umurnya 48, kalau tidak salah, bulan Desember. Gimana, Bu, ceritanya? Ceritanya dulu kan kita ya sebagai seniman itu ya alhamdulillah laris. Seniman itu sebagai apa, Bu? Saya multi-talentain, terangnya ya sempurna sidik, ya. Apa aja, Bu? Ya, saya sebagai seniman itu juga penyanyi, cucuk lampah, penari juga, pemain toprak juga. Kadang kita juga ada panggilan untuk, ini, rias. Juga ada panggilan untuk guru tari juga. Makanya kan bisa untuk menghidupi saya dan anak saya. Dulu kan kita juga punya sound system, punya video shooting, dan punya origin tunggal. Kita juga pernah punya kafe, dalam arti hek-hek kafe yang ada lab musiknya itu. Tapi karena berjalannya waktu, terus kita ini ada corona itu, terus kita langsung jatuh sampai sekarang. Itu makanya terus, kenapa aset yang paling terpenting dalam hidup saya kita jual karena itu. Kita sudah selalu usaha, tapi ternyata karena Gusti belum mengizinkan apa boleh buah. Terus ini di warung ini sebagai apa, Bu? Ini rumah, anu warungnya dapur CK. Kita hanya karyawan saja. Kerja di sini, Bu? Iya. Terus itu gimana ceritanya, kok? Istri Solehah itu gimana? Ya, gimana, Ge? Bukan, bukan apa, Ge? Intinya kita biar mempercepat untuk lakuni rumah, terus bukan berarti, terus kita menyodorkan diri, bukan, bukan berarti itu, dan bukan berarti kita tidak laku, bukan, Ge? Daripada dan bagaimana, lebih baik kita dengan menyajikan, apa ya, dan kita mengenalkan diri bahwa saya sendiri single parent, gitu. Apabila Gusti ngejabai bonusnya istri Solehah. Gitu ya? Ya. Terus untuk harga, Bu? Harga? Harga sebenarnya kita minta net itu 275, tapi karena kita punya hitungan sama seseorang, terus ini kita jual cuma 250, itu sudah net. Jadi kita tidak ngasih ke pembeli, maksudnya perantara atau apapun itu kita tidak ngasih. Jadi kita minta netnya 250. Pajak-pajak sudah belum? Pajak-pajak. Pajak jual-beli? Belum. Belum ya? Belum, belum. Kita bersihnya segitu, Bu? Iya. Balik nama juga belum? Balik nama sudah nama saya sendiri. Tidak nanti kalau mau balik nama, itu. Yang prosedur itu saya tidak tahu. Ini kok biarkanlah yang berkuasa. Oh, gitu ya. Nah, ya teman-teman mungkin ada yang membutuhkan, silakan monggo ya. Bonusnya ini luar biasa, ini teman-teman. Beda dengan yang lainnya. Biasanya beli rumah bonusnya beda motor rumah. Ini beda, malah yang pemiliknya, teman-teman. Ada lagi yang disampaikan, Bu? Ini aja, bismillah, semoga Panjenengan sebagai pemirsa kersom membeli rumah saya. Dan semoga aja Gusti Allah ngejabai, saya mempunyai suami yang jujur, setia, suami hanya milik saya sendiri, tidak boleh milik orang lain itu saja. Saya tidak ngewen 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 ngewen, hanya satu, setia, jujur, itu saja. Terterianya itu, Bu, ya? Ya, saya tidak memandang wajah dan usia. Tapi saya lebih suka agak lebih tua dikit. Orang ngewen ngewen, ya sepuh biasanya orang ngewen. Kalau enam saya capek. Oh gitu, beda ya? Ya, saya lebih suka yang sepuh, karena sepuh itu kan kayaknya perhatian banget sama sang itu. Kalau muda kayaknya bagaimana gitu ngewen ngewen, tuh. Di kamarnya ada satu, dua, tiga, tiga kamar. Tiga kamarnya. Kamar mandi-nya sama dapur. Pelaponnya motif ini, bambu. Hanyaman bambu. Lantainya ubin keramik, empat puluhan. Yang depan ini saya lihat, apa itu sudah didak, ya? Ini ada tangga ke atasnya. Tidak ya atasnya ini. Ini yang punya ini. Listrik, seribu tiga ratus. Lantainya ubin. Lantainya ubin.